selamat menikmati di video kali ini saya mau bikin kue sus dengan menggunakan oven tangkering cara buatnya cukup mudah dan insyaallah anti gagal jika mengikuti sesuai dengan resep untuk bahannya mudah banget didapat disini ada 100 gram margarin 250 ml air ini setara dengan 1 gelas 130 gram tepung terigu protein tinggi atau ini 1 gelas penuh ditambah 3 butir telur ayam dan 1.4 sendok teh garam cara buat kulit susnya pertama-tama masak air bersama margarin hingga mendidih jangan lupa tambahkan juga garamnya jika sudah mendidih dan semua margarin sudah meleleh kecilkan api kompor lalu masukkan 1 gelas tepung terigu protein tinggi atau 130 gram aduk-aduk hingga adonan kalis dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal untuk adonannya kira-kira seperti ini ya mat tidak ada lagi adonan yang menempel di wadah setelah itu diamkan hingga dingin setelah adonan dingin tambahkan telur sebanyak 3 butir tapi memasukkannya itu satu persatu ya mat jangan segaligus memasukkan 3 butir telur setelah adonan tercampur rata dengan telur yang pertama baru dimasukkan lagi telur yang kedua begitu pun selanjutnya telur yang ketiga dimasukkan terakhir dan diaduk-aduk terus hingga adonan licin dan benar-benar semua bahan tercampur dengan rata kira-kira tekstur adonannya seperti ini oh iya kalau mau lebih cepat boleh mengaduknya dengan menggunakan mixer ya mat lanjut siapkan cetakannya ini saya pakai cetakan kue pie olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis saja cetakan kue pie yang saya gunakan diameter bagian atasnya itu 6 cm dan bagian bawahnya itu 4 cm nah ini adonan kulit susnya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga lalu saya double seperti ini agar plastiknya tidak mudah robek untuk squidnya untuk squidnya saya menggunakan squid bintang semprotkan adonan semprotkan adonan kue sus ke dalam cetakan untuk banyaknya isian dalam cetakan di kira-kira saja ya mak sesuaikan selera saja nah kalau semua cetakan sudah terisi masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya untuk api kompornya disini saya pakai api paling besar dengan suhu oven 150 derajat sebenarnya harusnya suhu ovennya itu 200 derajat tapi ini ovennya sudah saya panaskan sekitar 20 menit suhu ovennya tidak naik-naik menjadi 200 derajat jadi saya pakai saja memanggang dengan suhu oven 150 derajat saat proses kue mengembang jangan sama sekali membuka pintu oven karena itu akan mengakibatkan kue sus menciut tanda kue sus sudah matang yaitu gelembung-gelembung kecil sudah tidak tampak lagi di permukaan kulit sus ini saya panggang kurang lebih 40 menit atau boleh disesuaikan dengan suhu oven masing-masing sambil menunggu semua kulit sus matang siapkan flanya atau isian kue susnya untuk bahannya disini ada 5 sendok makan tepung mezena atau 50 gram susu cair full cream sebanyak 2 gelas atau 500 ml ada juga 5 sendok makan gula pasir atau 75 gram kalau mau lebih manis boleh ditambahkan lagi sesuai selera seperempat cendok teh garam satu butir kuning telur ayam masak hingga mengental atau meletup-letup sambil terus diaduk nah jika sudah matang seperti ini segera matikan api kompornya lalu tambahkan satu sendok makan margarin aduk-aduk hingga tercampur rata setelah itu biarkan hingga hangat atau dingin agar permukaan kulitnya tidak kering disini saya tutup dengan plastik wrap permukaan vela menyentuh dengan plastik wrap agar tidak berembun yang akan mengakibatkan nanti velanya basah dan cepat basih nah ini semua kulit susnya sudah selesai dipanggang tanda kulit sus yang berhasil yaitu bagian dalamnya kupung seperti ini ya mat beri isian sesuai selera kalau saya sendiri lebih suka mengisi kue susnya dengan cara seperti ini karena menurut saya ini lebih rapi dan pelanya tidak mudah belepotan tapi itu kembali ke selera masing-masing ya untuk satu resep ini menghasilkan 35 kue sus nah ini dia hasilnya kue sus yang sudah diisi mari kita coba rasanya enak banget perpaduan yang pas antara kulit sus dengan isiannya pokoknya resep ini wajib kalian coba praktekan di rumah demikian video kali ini semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati